Bagaimana artinya yang tidak tahu orang banyak ya dalam keadaanmu di beberapa tahun belakangan ini? Aduh, bingung sebenarnya. Maksudnya sampai hari ini aku ketemu sama teman-teman semua. Sebenarnya podcast sama Kaverdi Elements itu aku cuma sharing aja. Maksudnya awalnya itu bingung ngobrol, terus akhirnya banyak pertanyaan. Akhirnya Kaverdi nanya, kenapa sih selama ini tuh nggak keluar? Kenapa? Kayaknya aku nggak mungkin harus bohong lagi. Maksudnya alasan ini, alasan itu, alasan ini. Jadi akhirnya aku cerita ini loh keadaannya bahwa selama ini, terutama di 2010, aku mengalami memang kejadian yang cukup kurang menyenangkan, terutama di keluarga aku. Jadi aku mengalami pangkrut lah ya, finansial. Sampai aku akhirnya harus berpindah kehidupan dari yang tadinya aku bilangnya dunia fantasi, sampai akhirnya aku bisa, apa namanya, menjalani kehidupan yang sebelumnya nggak pernah terpikir sama aku bahwa aku bakal ada di titik itu. Jadi aku sebenarnya berat, jujur, aku berat banget sharing tentang hal ini. Karena ini cukup, cukup, cukup aku tutupin hampir 12 tahun lamanya gitu. Dan aku nggak mau juga membuka ini sebenarnya untuk seperti mencari sensasi atau mengkasihani. Jujur aku ini wacara ini juga, aku masih bingung karena aku nggak terbiasa untuk membahas tentang profil aku atau keluarga ya. Jadi itu yang aku jalanin 2010 sampai detik ini. Aku masih jadi anak yang berjuang sampai terakhir mama meninggal 3 tahun, aku masih susah payah untuk ngebantin dan sekarang masih tinggal di kos untuk berjuang. Tapi aku malu sebenarnya, aku malu sebenarnya cerita gini. Sumpah aku malu maksudnya, karena mungkin teman-teman tau lah bahwa aku selalu, selalu kalau ketemu teman-teman selalu mencoba untuk menjadi everything is gonna be okay gitu. Maksudnya pengen selalu berbagi tapi aku terharu sih maksudnya teman-teman sampai datang kesini maksudnya terima cerita aku ini dan masih mau interview aku dan ya itulah keadaan aku. Maksudnya apa sih penyebabnya rasanya bisa diceritakan sedikit flashback? Ya jadi 2010 tepatnya kalau aku boleh cerita, kita ngalamin satu kejadian yang highlight dalam bisnis. Tapi ada faktor yang aku juga gak bisa tutupin, jadi di rumah tuh pernah kejadian pola api jatuh terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir. Terus mama sempat mengalami, ya gak inget siapapun, keluar dari kamar mandi, sampai tidur di bawah, udah di samping relak-relak, tapi sama papa. Jadi itu udah dialamin, tapi sekali lagi aku maaf gak mau masuk ke dalam hal yang bisnis atau menyalahkan siapapun. Terus akhirnya kerugian bisnis sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalamin pada saat itu berpartneran sama apa-apa atau mamaku mungkin mereka tau lah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi. Tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau gak salah 500 ribu. Terus aku disitu sama mama papa, adekku bersama di rumah temennya, diungsikan kakakku, menjalani kerjaannya. Terus aku dapat kontrak dari para hayu 2010, ya 2010, 3 ruang 5 juta sama para hayu. Terus aku habis itu tinggal di rumah DJ Sumantri, aku ikut sama dia. Tiba-tiba aku ditawarin lah aku untuk punya lagu saat ini, kalau yang telah membeli aku, aku dibayar 15 juta. Aku pindahin rumah ke mama papa ke sebelahnya. Tapi disitu aku masih dalam proses dikejar sana-sini, karena kita gak bisa bayar peran. Aku gak ngerti sih detailnya, karena aku tidak berani menanyakan pada saat itu ke mama papa. Karena kondisi mama juga lagi unstable, papa juga harus ngurus kesana-sini. Jadi waktu berita ini keluar juga, tadi aku telfonan sama papa, papa cuma bilang ya gak apa-apa. Akhirnya semua orang berhak tahu cerita kita yang sesungguhnya. Tapi kata papa, dalam bisnisnya, intinya kita hancur. Ya tidak ada lah yang mau seperti ini. Jadi itu yang terjadi, sampai aku aset rumah semua gak ada, mobil gak ada. Aku tuh, jadi kalau boleh cerita sedikit, aku tuh lagi main playstation. Ini pokoknya jam 4 sore. Aku diajak ke rumah tante, aku cuma pakai baju, bawa tas ringgang. Aku ke rumah tante, sampai detik hari ini pun aku udah gak balik ke rumah aku lagi. Ibaratnya, bukan ibarat ya, seperti itu. Aku gak tahu detailnya kenapa, terus sekarang aku kalau lewat rumah itu, rumah itu udah ditempatin sama orangnya. Aku gak tahu notap ini, itu siapa, atau bagaimana. Di situ ada jam aku, mobil aku masih ada, ibarat gitu. Jadi, di situ kita 3 tahun benar-benar mumpet, takut dari mana-mana. Karena mama juga selalu bilang, Karena mama mengerti hati mas, nanti ketahuanmu dengan media, nanti tahu kamu lagi susah, apa segala macam itu yang selalu khawatir. Tapi yang buat aku juga satu pelajaran, aku ngerti pasti mama maksudnya juga. Gak mau, gak mau menceritakan kesusahan. Banyak juga teman-teman yang bilang bahwa, kenapa gak cerita dari dulu? Nah, sebenarnya gak ada niat aku untuk menceritakan tentang kehidupan aku dan keluarga aku. Karena ini kan termasuk dengan rahasia atau aib keluarga ya. Dan aku juga berkarya di industri, buat teman-teman tahu, aku gak pernah mau jual tentang cerita-cerita seperti ini. Jadi akhirnya, pas kemarin di podcast, ya kejadian seperti ini, bangkrut bisnis. Aku dalam keadaan yang, aku gak mau nyebut aku susah. Aku sekarang sudah meranjak lebih baik. Alhamdulillah, awal tahun ini aku sudah dapat dua kerjaan nyanyi kemarin. Walaupun budgetnya masih ya biasa, buat yang penting aku bisa survive. Terus, apa namanya, beberapa belakang tahun ini juga aku lumayan mau survive dibanding 2010, 11, 12, 13. Itu benar-benar aku yang luar biasa. Waktu aku bikinin lagu sehari ini juga, aku ikut press con sama teman-teman. Aku bisa senyum-senyum. Padahal di rumah tuh lagi kejar orang, lagi apa segala macam ya. Pailinnya itu rumah di Zitabang atau apa? Jadi gak ada urusan sama bang. Jadi, aku tidak tahu secara detail ya. Tapi, jadi kita pamat. Kita tuh, mama tuh adalah salah satu exhibitor. Terus kita di salah satu perusahaan. Terus kita bikin pameran, kita pilot. Jadi, aku gak ngerti semenjak kejadian bola aku itu, tiba-tiba kita bisnis satu malam rugi. Kita bisnis ini rugi. Di dalam exhibitor itu pameran. Jadi, gak tahu kenapa. Aku pun bingung. Maksudnya gini, kok bisnis bisa sampai rumah semua habis, mobil semua habis, sampai. Ibarannya minus. Nah, itu pun sampai sekarang juga masih tekan-teki buat aku. Tapi, papa malam selalu bilang kita tidak ada perusahaan sama uang orang. Atau apa. Jadi, mungkin aku gak ngerti lah. Kalau pameran itu kan, kita kayak misalnya pameran PRJ. Kita kan harus bayar sekian mili-miliar untuk sewa tempat. Untuk ini. Tiba-tiba pesertanya udah oke-oke. Tiba-tiba peserta gak bayar. Kita kan harus menyelesaikan itu. Jadi, berapa kali pameran. Dari mulai 2008, 2009, 2010. Habis dan benar-benar 2010 itu gone semuanya. Jadi, gak ngerti lah. Kenapa yang jelas. Mungkin kalau teman-teman yang bisnis pameran. Mungkin mereka paham lah. Dengan sistematis yang aku sampaikan ini. Yang biasa di-execitor pameran. Terima kasih bahwa. Menerima kenyataannya seperti apa sih? Apa? Menerima kenyataannya. Kita tahu kan dengan situasi lo yang dulu dan sekarang harus. Aku sekarang jujur ya. Mungkin aku sekarang cerita jauh lebih better. Sudah sangat menerima. Tutup diri aku. Sudah sangat menerima keadaan aku sekarang. 2010, 11, 12 tuh. Aku masih bengok. Masih gak tahu mau ngapain. Masih berubah dalam arti kata yang biasa. Pergi ke mall, ganti baju. Terus kalau mau nyanyi. Pake berlian sekian kerat. Pake anting satu kerat. Mau antingnya hilang gak peduli. Apa segala macem. Tapi tiba-tiba honor pertama aku dapet dari para hayu. Sampai di sumantri. Aku pilih nasib padang. Sahap papa, sahap pindah rumah. Itu kita makan bertiga sampai nangis. Jadi mentalitiku so far sudah mau sehat. Justru malah aku sekarang ketakutan lagi ketika cerita ini kesiar ke banyak orang. Karena aku takut teman-temanku yang masih WA. Karena tahu aku orang kaya. Aku bagaimana. Aku takut-takut mereka gak ngerima aku. Jadi hari ini juga aku masih berpolemik dalam arti kata. Serius aku harus ceritain. Jadi aku minta maaf sama mama dari kemarin malam. Aku minta maaf. Kalau aku mau semua maafin. Aku harus cerita. Bukan harus. Kok aku tiba-tiba cerita ini ya maa di podcast itu. Dan sekarang semua orang tahu keadaan kita yang kemarin. Mudah-mudahan mama juga di alam sana maafin resah. Dalam arti kata. Aku gak mau buka air. Bukan maksudku buka air keluarga. Tapi mungkin ini juga aku akan lebih lega. Ketika aku diundang ke siapa. Aku bernyanyi. Ketika aku gak harus. Maaf ya. Maksudnya pura-pura cari-cari baju yang mirip-mirip. Aslinya supaya bagus. Supaya terlihat gitu. Sampai gitu. Tapi sekarang kan asli. Jujur. Teman-teman. Aku. Ya aku. Aku gak perlu sibuk lagi. Kalau mau kemana. Harus sewa mobil. Harus. Berdandan sorapi. Harus mau ketemu. Ini gimana nih kita gak punya biun. Nanti kalau minum praktir gimana. Aku cuman mau rilis. Mau rilis itu. Siap. Mau mereka. Mau teman-teman. Nah gak mau berteman lagi lah sama resah. Resah kutang-kutang bukan anak orang kaya lagi. Apain. Dan kalau yang terima aku sekarang keadaan kayak gini. Alhamdulillah. Itu tapi aku. Tenangin di posisi itu. Jadi aku gak harus. Berpura-pura jadi orang kaya lagi lah. Ibaratnya gitu. Karena. Aku kayak di media sosial. Selalu nunjukin bahwa aku tidak mau nunjukin kursaran. Aku harus. Tetep nunjukin bahwa everything. Oke foto di mobil. Walaupun di parkiran. Mobil orang. Lamborghini sama segala foto orang. Serius. Yang Lamborghini. Sama Porsche itu. Punyanya Bang Jamil. Bukan punya aku. Itu aku dalam keadaan lebih susah. Berapa lama. Proses wasinya. Menganggap kamu masih. Kaya gitu. Berapa lama proses. Tahun dua tahun pertama. Pada saat itu masih. Aku bukan menganggap kamu kaya. Aku masih berpikir bahwa. Ini jangan-jangan. Mama-mama lagi ngerjain aku nih. Lagi ngerjain anak-anak nih. Susah apa segala. Sampai berpikir. Tapi itu lama-lama. Kok. Ngerjainya lama banget ya. Kok sampai tiba-tiba mama bener-bener dipijar. Orang. Ditagi. Harus bayar gini. Tapi alhamdulillah. Saya tegaskan disini semuanya sudah oke. Saya udah gak. Gak ada dikejar terhadap bisnis-bisnis yang lain. Paling saya masih punya hutang beberapa. Dengan teman-teman. Atau yang belum. Kemarin saya pinjemin uang. Belum saya. Saya bayar. Mereka mengerti karena keadaan saya. Jadi. Tapi kalau untuk yang hutang bisnisnya semua. Alhamdulillah. Di ruang 2014. Semuanya sudah clear. Alhamdulillah. Sebelum ini. Itu yang aku syukurin. Mudah-mudahan. Amin.